In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Lalu untuk besaran turunan Itu besaran yang diturunkan dari besaran pokok ini Ada banyak sekali untuk besaran turunan ini ya Tapi kita bahas beberapa aja yang penting yang sering keluar Besaran turunan Terus ini kesatuan Yang pertama yaitu adalah Kecepatan Kecepatan ini Satuannya adalah meter per sekon Ini diturunkan dari dua besaran Yaitu panjang dan waktu ya Ini jadi satuan meter per sekon Dilihat dari satuannya aja bisa kita lihat Asal muasalnya ya Diturunkan dari besaran apa saja Ini kecepatan Panjang dan waktu Kemudian yang kedua Ini Masa jenis Masa jenis Ini satuannya adalah kilogram per meter kubik Di masa jenis ini diturunkan dari dua besaran Yaitu besaran masa dan besaran Besaran panjang ya Satuannya adalah kilogram per meter kubik Oke kemudian yang ketiga Besaran turunannya adalah Gaya Ini diturunkan dari besaran turunannya ini Satuannya adalah Newton Atau nama lainnya kilogram meter per sekon kuadrat Nah sehingga Gaya ini besaran diturunkan dari tiga macam ya Kilogram dari masa M dari panjang Per sekon kan sekonnya dari waktu Ini satu lagi Yang keempat Ini tekanan Nah ini Satuannya adalah Paskal Atau sebulnya PA Paskal itu satunya adalah kilogram Per Meter Sekon kuadrat Nah sehingga Tekaran itu diturunkan dari tiga macam juga Jadi dari besaran Masa Panjang dan Waktu Ini ya tentang Besaran Turunan Sebenarnya besaran turunan ada banyak sekali ya Namun Tidak perlu kita jabarin Semuanya Yang penting Teman-teman tahu Ini besaran turunan itu dapat diturunkan dari besaran apa saja Begitu ya Kemudian Besaran yang lain itu ada besaran Berdasarkan Arahnya Ini ada dua macam juga Besaran Skalar Yang kedua besaran Vektor Besaran skalar adalah Besaran yang hanya punya nilai saja ya Cuma punya nilai saja Tapi dia tidak punya Arah Contohnya ya Besaran skalar Contohnya adalah yang pertama Panjang Panjang kan satunya adalah Meter ya Dia tidak punya arah Ke arah mana tidak punya Dan yang kedua Waktu Waktu Satu ini sekon kan Dia tidak punya arah juga Dan yang ketiga Ada Suhu Dan yang keempat Masa Yang tidak punya arah ini juga Punya nilai saja Kilogram tak ini Tidak ada arahnya Kemudian Jarak Yang keenam Kelajuan Kelajuan itu hampir sama Kayak kecepatan ya Kelajuan itu Cuma speednya Cuma punya nilai saja Berapa meter per sekon doang Tapi tidak punya arah Tapi tidak punya arah Kemudian Setelah skalar ini Yang kedua bagian kedua adalah Vektor Besaran vektor ini Punya nilai dan punya arah Tulis di sini Punya nilai dan punya arah Kita tuliskan di sini ya Yang pertama Perpindahan Nah Perpindahan ini beda sama jarak ya Jarak ini hanya punya Satuan meter doang Tapi kalau perpindahan Dia punya arah juga Bisa lima meter ke arah utara Berpindahnya Kemudian yang kedua Kecepatan 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 ini Beda sama kelajuan ya Kalau kecepatan Dia punya nilai Dan punya arah Nilainya misalnya 60 meter per sekon Ke arah Barat Jadi ada arahnya Kalau kelajuan tadi kan Tidak ada arahnya Kemudian yang ketiga Adalah Percepatan Percepatan ini Satuanya meter per sekon kuadrat Juga punya arah Kemudian yang keempat Ada Gaya Gaya ini satuanya Newton Dia punya arah juga Bisa ke arah kanan kiri Kemudian berikutnya Ada Momentum Ini yang keenam Impulse Dan lain-lain ya Nggak usah kita tuliskan semua Banyak sekali ini Kalau mau dijabarkan semua Ya ini semua Besaran vektor Dia punya nilai Dan Punya arah Ini tentang Besaran Kemudian Masih satu-satu lagi Yang tentang satuan Setelah kita Membahas besaran Sekali ini Kita akan membahas tentang Satuan Satuan dibagi menjadi Baku dan tidak baku Satuan yang baku itu Satuan yang Nilainya tetap Mau dibawa kemanapun Nilainya juga Nggak akan pernah Berubah Kalau yang enggak baku Itu Dibawa kemana-mana Atau mungkin standar Tiap orang juga Bisa berbeda-beda ya Contohnya yang baku ini Banyak sekali Nanti juga Baku masih dibagi lagi Ada yang Satuan Satuan internasional Internasional Ada yang Bukan Kita singkat dengan SI aja ya Satuan internasionalnya SI Satuan baku Ini Ada yang Internasional Dan yang Bukan Satuan internasional Yang satuan internasional Itu yang tadi kita jabarin Banyak tadi Adalah yang Satuan yang SI semua Mungkin yang bukan SI tadi Contohnya apa Kayak Disatuan yang Di Besaran Masa tadi ya Contohnya kayak gram Satuan SI nya kan Kilogram ya Terus Sentimeter Padahal satuan yang SI kan Meter Kemudian Satuannya dari Suhu Suhu kan Yang SI Tadi adalah Kelvin Nah yang Bukan SI itu Contohnya adalah Celsius Fahrenheit Ramor Dan sebagainya Kemudian Yang satuan yang Tidak baku Ini Yang Standar tiap orang Berbeda-beda adalah Contohnya ya Yang pertama Apa Jengkal Tiap orang Jengkalnya kan bisa Ber Beda-beda Kemudian yang Kedua Tepak Satu Tepak orang Juga Berbeda-beda Kemudian yang Ketiga Langkah ya Tiap orang Langkahnya Juga Berbeda-beda Dan lain sebagainya Satuan yang Tidak baku Banyak Pokoknya yang Standar tiap orang Berbeda-beda Dan dibawa ke Tempat-tempat yang lain Mungkin Juga bisa Nilainya Berubah Oke demikian ya Teman-teman Yang dapat kita bahas Kali ini Tentang Besaran dan Satuan Insya Allah Di lain waktu Kita akan membahas Materi yang lainnya Semoga Ilmu yang Saya berikan Yang sedikit ini Dapat bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati